Foodblogger sekaligus YouTuber Magdalena tengah menuai sorotan pas yang mengungkap bahwa ia dikhianati oleh asistennya. Hal ini ia ungkapkan dalam Instagram story miliknya. Magdalena sendiri menjelaskan kronologi asisten melakukan penipuan ke beberapa UMKM. Seperti yang ditetapi Magdalena membuat konten membantu UMKM di masa pandemi COVID-19. Konten membantu UMKM tersebut rupanya disalahgunakan oleh asisten Magdalena. Foodblogger berdarah Tionghoa ini mengetahui bahwa namanya dicatut dalam penipuan berdasarkan pengakuan salah satu korban. Pelaku merupakan kenalan terdekat Magdalena yang bernama Gita Cinta dan telah menjadi admin endorse-nya sejak Juni 2020. Di kutubiari.com, Magdalena mengatakan Gita membuat dua faktur perjanjian untuk endorsement usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kita mencatumkan nomor rekening pribadinya pada faktur yang diserahkan kepada klien Magdalena. Asisten Magdalena sendiri sampai memasukkan tanda tangannya untuk menunda hak yang seharusnya diterima korban. Akibat kejadian ini, Magdalena menyebut kerugiannya yang dialami bisa mencapai ratusan juta rupiah. Rencananya setelah semua bukti terkumpul, Magdalena akan menumpuh calur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan ini, saya Gita Cinta Kintamani Akbar, selaku admin dari akun MG Dalena sejak Juni 2020 sampai dengan Mei 2021, mengaku telah melakukan tindak pidana penipuan, penggalapan, dan memalsuan surat terhadap pihak ketiga, yaitu para pelaku bisnis UMKM dengan mengatasnamakan Magdalena Fridawati atau dikenal sebagai MG Dalena untuk keuntungan pribadi saya. Kepada seluruh pihak ketiga yang sudah pernah di-link tapi belum diproses selama jangka waktu tersebut, mohon dapat mengirimkan email beserta lampiran invoice, chat, dan bukti pembayaran ke email mgdalenaf.official.gmail.com. Ada pun perbuatan yang saya lakukan adalah, pertama, membuat invoice palsu dengan menerobkan tanda tangan Magdalena dan kemudian menggunakan invoice tersebut untuk menerima pembayaran kerekening pribadi saya. Menggunakan uang pembayaran dari pihak ketiga secara tanpa hak untuk kepentingan pribadi, memberikan informasi bohong kepada pihak ketiga, mengatasnamakan Magdalena agar mereka mau melakukan pembayaran, memberikan janji dan surat pernyataan palsu kepada pihak ketiga secara tanpa hak, mengatasnamakan Magdalena seperti bonus video, foto, refund, informasi gagal liputan, dan lain sebagainya. Untuk semata-mata menutupi tindak pidana yang saya lakukan. Saya dengan ini menyatakan, bersedia bertanggung jawab secara penuh atas segala kerugian dan resiko kerugian, baik secara material maupun imaterial, yang diderita oleh Magdalena maupun pihak ketiga lainnya. Video ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab saya untuk memperbaiki reputasi dan nama baik Magdalena terhadap pihak ketiga karena saya mengetahui dan sepenuhnya menyadari bahwa akibat perbuatan saya ini telah mencoreng nama baik dan reputasi serta membuat pihak ketiga yang berniat melakukan kerjasama dengan Magdalena menjadi kehilangan kepercayaannya. Jakarta 5 Mei 2021 Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!